selamat menikmati 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 ini terus beliin Bapak aja terus ngawek keiki ngawek ke Bapak dulu gitu Nah jadi disitu itu ada di belakang apa kain hitam itu ada jam dari awal 2008 sampai sekarang masih ada mati di angka 12 lewat 10 menit itu jam wafatnya Bapak itu nah itu lagi ini pertama kali digunakan tahun berapa ya Pak 2004 ye 2000 ya 2005 dibangun 2004 terus 2005 itu Pak Mantep udah dalang di sini waktu itu untuk pertama kali boten pertama kali indah kalau wayangan itu pertama kali Nek enggak salah Pak Joko Mokaton itu simbah simbahnya Mbak Ani Mbak Ani itu simbahnya Mbak Ani semoga lagi tunggu R itu nah sebetulnya kemarin beberapa acara itu diselenggarakan di Klaten awal-awal pandemi ngeci wayangan sempet Terus QnE QnE juga disana tapi terus karena ketos kalanya lebih besar terus di sini Nek Neng kudokan kanan kiri rote padat penduduk ya gitu Nek Neng sanggar cemara satu ingang tipun lenggai Pak Mulyono Wonten langsung ingang tipun sanggar cemara satu ada pendopo 2 disana ada pendopo dan sebagainya cuman karena saya belum pernah dan ini aja gamelan tua gamelan ya gamelani kisastrosabdo 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 gurunya kisastrosabdo komplet itu masih ranca aneh masih tulisan bahasa Belanda semua dibuat tahun 2002 itu yang punya guru MC nya Mbak Mimin si Pak kresno semarang mori mori Niko lupa anak-anak lantai rumin Nah salah satu putranya itu memang ada yang bisa begitu-begitu terus jari ini pengennya disitu di nopo telah itu kenapa sanggar cemara Mbak Tatin karena pendopo itu jalan cemara jalan cemara jalan cemara jalan cemara misalnya gue neng PT nemboknya itu PT cemara panggit jatrah neng PT cemara tujuh belas singwis bangkrut hahaha 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 ayo kapan-kapan kita kesana terus di klaren ini yang abrimimin belum tahu ada stick lumayan dan mahal yang enak banget stick di rumahan gitu rumah besar mewah gitu ya di deket kolam renangnya dibuat resto atau kalau belum tetap yang paling enak deh bagus picaan kopi jalan bayangkara nomor 17 nah terus juga nanti deket itu deket rumah saya jalan bayangkara itu tadi bisa mampir neng-neng ini apa bagus picaannya jadi tahu kan bedanya pica-pica lu ya pica lu ya pica lu ya pica Amerika dan ya nanti Tigers kita likuih tipis kalau Amerika Pak eh ya Amerikabok aku jawab kataom ini lebih baik apa nih ghibas kapa kopi sahot lagi hahahaha telebut dosen nah itu monggo yuh salah gue ya mbak tatin biar juga makin kenal dengan kita ini aku yurung tahu merono lorung tahu duluan yang centolo belum pernah ya besok kalau lewat ke bandaranya ya bandaranya yu nek mangkat yu selak mepet nek bali sih nek bali yu selak mayangan nek balik yu selak motol-motol lah ya ngelagak ke ya Insya Allah silaturahmi kapan-kapan cek tenang apa lamis tina korona bulat-bulat atau hampir kekok alam betina liwat yorotau mampir dalam lebih peta porau makmur ngece ngomong pinggir sebetulnya sebelum kami tinggal di Klaten ini segini Jakarta Hai saya tinggalnya di Bintaro Oh eh mulai Jakarta aku dikenalnya sebagai Pak Dalang Jappos Jappos sebelum Bintaro tinggalnya di Jappos bila Jappos sekarang tinggal di sini sekarang 2013 wimergo Wisnam setengah tahun saya wira-wiri wong Klaten nyambutkan inklaten mulia inek Jakarta akhirnya keluarga saya boyong mergong konek geliwat 17 tahun tuh beba eh tujuh tahun tuh bebaya nih kok bebaya nih yo oh nakal ya hahaha terus ketemu Kak Mimin sama Kak Oh itu sudah-sudah setelah kesana kemari ya auraku sudah sudah idrah dari Jakarta dulu oh auranya dulu rambut geni itu ini dulu kan belum duo masing-masing-masing Kak Apri masih sinden ya masih sinden ya kalau ini apa itu nonton hahaha yorah nah nanti aku makati bareng karo Yusri ngupit dikit-dek sehman korek nolong-korek samburan Jawa tendu-duk seri nduk duit niki biar Pakmu aku dikunduk Pakmu pihani galakrah orang santai penakwe santai yang penting mengangkat nunggu peningku ya saya memang termasuk singrodok mempelopori beberapa hal sih nek dikelarin sini dulu itu mungkin adik-adik tahu ya tidak ada gawangan karo rancangan pelitur semua cat nah inilah pertama gitu kan tuh 2003 nek rasalah ya ini saya sudah dirurui kok pelitur kan gitu nasa iki sing mingdo gawe gawe anjar pelitur terus saya juga yang mewajibkan kita anu neki anu neki saksinya mewajibkan saya tadinya enggak mau ada musik diatonis tapi merkoneng disontes harus minta saya yang yang mewajibkan penyanyi pakai kebaya hal bulan itu hendisi oh rekaman rekaman itu dari dulu sopan sopan di atas dengkul enggak pernah karena yang diingatkan inginnya kan paha saya seperti yang Mun� mokong see-li hand j envelop at pang-pang-pang-pang-pang-pangkanya langsung milih nawan gitu orang yang ganteng ha 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 straps tekan khut upswal aku bisa tapi Alhamdulillah aku bisa ketemu Pak Moll ya walaupun sudah tua hahaha masih bisa ya saya apa ya nanti kapan-kapan saya main ke sana yeh ke Sentolo ya ya Sentolo itu dulu zaman kecil saya pelajari pinter-pinter karena nekgon cerdas cermat TVRI aurung lola air mungkin itu sing juara-juara Jogja itu salah satunya Sentolo itu Oh iya paling wewis jorano paling ya hahaha jamanin Tino Sidin nih hahaha ya yoh salah gua jahgu ngisi goro-goro terus Ragenan yeh ya oke apa jadatin lagunya seragenan apa sih aku manut awas sih hahaha hahaha ya apa podang kuning apa Oke podang kuning yuk ya selendoro selendoro nah kok denger toal-toal sih hahaha so kereno so warfudoro asyik 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 biasa ya ayo aku nilai satu pondok ada dua cinta ada dua cinta biarlah dedek yang mengalah Mudah daripada batin ku tersiksa besayok koda kuning seh hey hey Sampai jumpa 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 Sampai jumpa